Dorce gamal lama tetap yakin dengan keputusannya untuk berangkat ke nyinyok Amerika Serikat dengan bekal yang minim. Ia yakin sahabat-sahabatnya yang ada di sana bersedia menampung keberadaan Dorce untuk beberapa waktu. Gue juga gak berduit banyak-banyak pokoknya untuk makan aja dan juga temen disitu ada manajemen namanya siapa gitu aku gak sebutin disini. Nah dia udah siap untuk menampung aku karena disitu ada komunitas Indonesia yang tiap berapa minggu sekali bikin acara gitu. Jadi insya Allah aku dimasukin ke situ katanya. Selain akan tampil di panggung hiburan di kedutaan besar Indonesia yang ada di Amerika Serikat, Dorce berencana akan keluar masuk klub malam di New York. Bukan untuk memenuhi kebutuhannya selama di negeri Paman Sam, namun untuk menunjukkan kemampuan. Ia berharap ada produser Amerika yang akan tertarik dengan talenta yang dimiliki Dorce. Saya ingin seperti awal tahun 73, saya ingin datangin satu bar atau naik klub dan saya akan masuk ke situ, saya akan menyumbang-nyumbang berapa lagu, saya akan bergaya seperti saat saya tampil TV, seperti lagu Halo Khali, well hello darling. It's so much you have to leave you where belong. Saya ingin tunjukkan kemampuan saya dengan gaya saya. Saya mau nyanyi, nanti saya mau nyanyi Indonesia campur Inggris, saya mau nyanyi dangdut dan saya bawa karya saya yang 2000 itu ke Amerika dan saya akan kasihkan mereka-mereka ini punya saya. Itu tujuannya, pokoknya tujuan utamanya cari masjid terus sholat. Saya yakin saya akan ketemu optimis dengan produser di sana insya Allah. Saya tidak mau berjanji muluk-muluk, yang penting ada usaha, ada kemampuan dan kalian sudah tahu kemampuan saya, ya insya Allah tinggal saya mengasahnya. Saya yakin, saya yakin saya bisa. Karena saya belum tua-tua amat, saya nggak keriput-keriput amat, soal saya juga masih bisa 3 sampai 2 oktav, jadi saya masih mampu. Terima kasih.